Intro Kapolri General Listio Sigrid Prabowo bersama dengan stakeholder kait terus melakukan tinjauan pengamanan dan pelayanan Arus Budi Kelebaran tahun 2023. Kali ini berlangsung di Bandara Internasional Juanda Jawa Timur. Dari tinjauan dan laporan yang diterima, Sigrid mengungkapkan bahwa jumlah polom pemudik yang bergerak melalui Bandara Juanda Jawa Timur mengalami peningkatan. Dalam kesempatan itu, Sigrid juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk bisa memanfaatkan secara maksimal posko mudik yang telah disiapkan. Sigrid mendegaskan, masyarakat dipersilakan menyampaikan keluhannya di posko tersebut, punah mendapatkan rasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik. Kembali ke hasil tinjauannya di Bandara Juanda, Sigrid menyatakan bahwa dari hasil dialognya sampai dengan saat ini, pemudik dalam kondisi baik dan tidak terdapat keluhan. Hari ini sudah memasuki fixation ya, karena dari yang biasanya 30 ribu saat ini sudah masuk di atas 45 ribu. Namun secara umum tadi kita tanyakan ke masyarakat, baik yang akan berangkat maupun pulang, semuanya dalam kondisi baik, belum ada keluhan dan mudah-mudahan selama beberapa hari mendatang semua proses kegiatan di Bandara Juanda ini betul-betul bisa berjalan dengan optimal walaupun jumlah penumpang tentunya sedang di puncak-puncaknya. Dari Jawa Timur, Yadis Priyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!